Kota Pangkal Pinang Wedius Firkian Meskipun baru saja berjalan setengah bulan Namun negara sudah menerima Pemasukan lebih dari 4,5 miliar rupiah Wedius Firkian Mengatakan pada pemutihan Atau penghapusan denda kali ini Pihaknya tidak mengedepankan target Namun lebih kepada membantu masyarakat Di tengah pandemi COVID-19 Ini dapat kita lihat Mungkin di hari pertama Kedua kemarin itu Dan sampai hari ini pun Itu sudah untuk Pangkal Pinang sendiri Untuk Samsat Pangkal Pinang sendiri itu Sudah mencapai di angka 5.685 unit kendaraan Sampai kemarin ya Karena hari ini kami belum posting Jadi data yang dapat saya sampaikan Bahwa jumlah kendaraannya saja Sudah mencapai 5.685 unit kendaraan Baik itu roda 2 maupun roda 4 Yang sudah datang ke Samsat Pangkal Pinang Untuk realisasi duitnya juga Dananya juga itu sudah masuk di kami Sampai kemarin itu Sekitar 4.570.426.000 Wedius juga menghimbau Agar masyarakat yang datang Mengurus pajak kendaraan bermotor Agar tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 Yakni dengan menggunakan masker Menjaga jarak Serta mencuci tangan Dari Pangkal Pinang Muhammad Rizki TVRI Bangka Belitung melaporkan Terima kasih telah menonton!